Oke boy, balik lagi sama gue Alirais, channel video terlengkap dan terupdate, apalagi kalian di HSRWheel. Wow, 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 wow. Kali ini kita lagi ada di stage performance di Serpong. Gading Serpong? Gading Serpong. Ya, kita akan kembali lagi ke konten otomotif, di mana kita akan memberikan tips tentang otomotif dan sekitarnya kepada kalian semua yang ada di rumah. Hah, title, judul, pembahasan kali ini itu mengenai di dalam kap mesin. Ya, khususnya mungkin Echo Tuning. Ya, khususnya untuk Echo Tuning. Salah satu modifikasi di bagian engine yang menurut gue cukup-cukup riskan, tapi dengan perkembangannya zaman jadi lebih efisien. Betul. Ya, jadi kalau mungkin kita obrolin, sebelum gue bahas lagi, gue kenalin dulu di samping gue. Gue Nico dari Stage Performance. Ayo, Nico. Kita udah kenal kan sebelumnya? Iya, maksudnya temen-temen yang lain. Mungkin ada yang baru nonton lagi kan? Untuk yang baru nonton semuanya, thank you nih yang udah nonton. Jadi gue Nico dari Stage Performance. Yes. Kita bergerak di bidang tuning khususnya, dan juga performance parts. Racing parts. Pokoknya untuk kalian yang mau bangun mobil dalam segi performa. Kita memang menyediakan service-service tersebut. Oke. Itu tadi perkenalan singkatnya? Ya. Ya, jadi kalau untuk ngomongin hal-hal yang seputar velg dan lain-lain, gue bisa memberikan suara. Cuman kali ini, karena perhubungan ini bukan bidang gue, jadi gue mencoba untuk ngajak Broniko untuk sharing apa sih tentang, apapun itu mengenai tentang ecu dan tuning. Ya. Kayak gitu. Oke, kita akan masuk ke bahasan pertama. Singkat aja. Gantian. Kan udah 5 menit. Boleh. Pegel soalnya. Makanya gantian. Kayungnya HSR ini ngomong-ngomong. Bagus nih. Taruh bengkel satu. Jangan bang. Tinggal satu soalnya. Limited edition. Mantap. Oke, jadi pertanyaan pertama. Kalau gue lihat ini kan perkembangan teknologi itu benar-benar ngebantu kita ya. Yes. Betul. Contohnya kayak dulu mungkin jaman 2010. Remap ecu itu mungkin masih tabu banget ya. Iya. Banyak pro kontranya yang masih abu-abu lah gitu. Abu-abu dalam artinya gini loh. Orang belum tahu itu apa. Dan banyak yang sort of like scamming sih menurut gue. Scamming itu kayak gimana, sorry? Jadi mereka bilang remap ecu. Padahal sebenarnya cuma kayak dicolok diagnostik gitu loh. Dilihat-lihat datanya udah dibilang di remap gitu. Padahal enggak gitu loh. Nah, emang. Eh, sorry. Itu bukannya penipuan jatuhnya ya? Iya, scamming. Scam. Oke. Banyak yang seperti itu ya? Banyak banget. Apalagi di awal-awal dulu ya. Sebelum orang benar-benar paham apa itu remap ecu. Karena kan dia enggak tahu. Remap ecu sebenarnya diapain sih. Soalnya enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Kalau misalnya lo ganti velok kelihatan gitu. Oh veloknya dirubah. Iya. Tapi kalau remap ecu, boro-boro. Kan yang dirubah kan ibaratkan komputer. Ya ibaratkan lo rubah OS. Operating System. Sebenarnya remap kan. Nah, jadi dengan seiring berjalannya waktu. Ya masyarakat pun lebih ngerti. Anak-anak komunitas. Anak-anak mobil pun lebih paham lah. Mengenai si remap ecu tersebut. Oke. Makanya sekarang dia udah tahu bahwa. Remap ecu itu ada beberapa elemen gitu loh. Yang harus diperhatikan. Kalau ini remapnya credible enggak? Terpercaya enggak sih? Oke. Tapi ini secara umum ya. Secara umum. Ya gue tahu sih. Ini jualan lo sih. Cuman kan lo disini kan. Karena kita udah bersumpah kan. Anjay bersumpah enggak tuh. Lo akan memisah rakan ini sejujur-jujurnya tanpa memihak siapapun ya. Yes. Betul. Jadi gue gitu boy. Kalau misalnya mau ngajak orang untuk berkolaborasi dalam artian bahas sesuatu. Gue mau minta ya. Jangan melihat apa yang lo jual. Tapi ya kita harus to be honest. Kita harus buka. Apa sih sebenarnya. Ya. Simplenya gini. General knowledge. Worth it enggak sih? Sebuah remap ecu terhadap mobil. Kalau menurut gue pribadi. Worth it sekali. Kenapa gitu loh. Yang pertama biaya remap ecu tuh udah pasti lebih murah. Ketimbang lo pasang piggyback atau semacamnya lah. Haa. Udah pasti lebih murah. Kenapa? Karena ya emang enggak ada barang yang dibeli gitu loh. Yang dibeli adalah software yang setiap tuner buat. Oke. Ya kan. Dan benefitnya remap ecu apa? Ya potensi power mobil lo tanpa harus mobil lo dikorek-korek mesinnya. Udah naik. Oke. Maka itu. Kenapa gue bilang remap ecu tuh sangat worth it gitu loh. Dengan uang yang lo keluarkan. Lo dapat power yang lebih maksimal dari mobil lo tersebut. Tapi. Ada tapi nya nih. Oke. Dalam proses remap ecu juga gak semuanya safe. Gitu loh. Ada yang gak safenya? Pasti dong. Kan namanya gitu. Contohnya maksudnya apakah dengan remap ecu ini bisa menyebabkan mesin jebol? Bisa. Pasti bisa. Kenapa? Karena kan setiap tuner ngatur beda-beda. Ya ibarat kan dokter lah men. Gitu loh. Dokter ada ya cocok-cocokan gitu loh. Ada yang bagus ada yang gak. Ada yang soto ya dokternya. Ada yang emang main aman. Ngasih obatnya mungkin yang lebih lembut gitu. Lebih soft gitu. Nah sama. Remap pun juga gitu. Kita kan ngatur setiap tuner itu ngatur ya berdasarkan knowledge nya dia. Berdasarkan hitungannya dia sendiri. Dan berdasarkan. Kalau menurut gue sih jam terbang juga ya. Iya. Karena gini loh. Sometimes. Kayak mobil ini ngelitik. Ngelitik tuh faktornya banyak sekali. Dari internal. Dari timing ketinggian. Dari bahan bakar yang gak cocok. Nah itu juga butuh jam terbang tuh. Supaya bener-bener tau. Ini cara solve nya gimana. Karena itu problem paling common di Indonesia adalah knocking. Karena bahan bakar kita disini tuh gak bagus. Oke. Ya itu masalah yang sering banget terjadi ya. Iya sering banget. Sering banget. Lelitik gitu segala macem. Oke. Ini sekarang gue mau tanya nih. Kalau misalnya menurut lu. Remap itu worth it. Ya kan. Dengan let's say lah kita ngomongin. Mobil ya. Contoh nih. Misalnya Honda Brio. Iya. Dapat merubah bui. Yang mati. Menjadi permadani. Gak ada. Bang. Sorry bang. Lagi shooting. Lagi shooting bang. Oh iya bang bang bang. Gak bang ya. Oke lanjut lanjut. Ebi Santoso. Ning-ning. Ning-ning. Ada aja akalnya dia ya. Oke lanjut tadi. Masukin yang tadi ya. Masuk dong. Iya bang. Lupa lagi gue. Masalah worth it tadi. Ya masalah worth it atau gak worth it ya. Let's say Brioni. Dia itu kan remap di range harga berapa sih? Tiga juta. Tiga juta ya. Di kita ya. Oke. Atau. Ini yang gue liat sih. Fenomenanya tuh. Range nya. Dari dua juta sampai lima juta. Iya. Yang beredar di Indonesia nih. Yang gue tau nih. Yang gue tau ya. Untuk mobil Brio. Sedangkan. Untuk penginstalan dustick itu. Kurang lebih. Gue kemarin pasang. Kurang lebih butuh budget. Kurang lebih sepuluh juta. Iya. Berarti kan. Sepertiga. Sepertiga atau seperempat. Atau setengah bahkan ya. Paling mahalnya gitu. Oke lah kita bandingin yang tengah-tengah. Anggep lah tiga juta ya. Yang versi tengah-tengahnya nih. Yang bagus. Anggep deh. Tiga juta sama sepuluh juta. Itu kan perbedaannya sepertiga kan. Betul. Nah. Tapi. Kalo udah stick itu kan bisa dipindah tangan. Remap itu bisa dipindah tangan ga sih? Remap ga bisa. Nah itu salah satu. Kekurangannya remap lah. Bisa kita omongan. Karena gini loh. Remap itu setiap soft. Sorry. Setiap mobil. Punya echo yang berbeda-beda. Punya kode yang berbeda-beda. Itu ga bisa kita sembarangan. Kita pindahin dari mobil. Eh. Lah katakan lah. Abrio. Ke City. Misalnya. Nah itu ga bisa kita pindahin. Karena ya beda gitu loh. Echo nya beda. Software nya beda. Berarti. Kalo ngomongin masalah dari ekonomis nih. Bukannya lebih. Lebih mending. Ini ya. Dustech ya. Berarti kan lo punya barang gitu. Lo bayar mahal. Tapi ada barang yang bisa. Suatu saat lo jual gitu. Kalo kita ngomong secara barang iya. Tapi apakah. Ini pertanyaan gue ya. Apakah kalian siap. Kalo mobil kalian tuh. Kabel echo nya dipotong-potong. Ketika dibalikin nanti ada problem. Karena sering sekali kayak gitu. Karena namanya wiringnya abis dipotong-potong. Disambung lagi. Ya. Ibaratkan nadi lah mas. Disambung lagi mana sempurna sih. Oh. Gue ngerti. Yang paling rentan itu adalah. Kabel yang dipotong lalu. Kemudian disambung lagi. Oke. Sebanding ya dengan risk nya gitu loh. Resikonya. Ya sebanding ya. Nah sekarang gini deh. Anggap nih temen-temen ini. Pada mau remap nih. Hal-hal apa aja sih. Saran nih. Tips. Trick dari lo. Lo misalnya mau remap nih. Ada beberapa hal yang mesti lo liat. Apa aja sih. Yang pasti gini sih. Tips and trick ya. Kalian mau remap dimanap pun. Ini yang harus kalian liat. Yang pertama. Mana? Di sini ditampilin boleh gak? Iya. Ntar ada. Yang pertama. Oke. Kalian harus pilih tuner yang baik gitu. Tuner yang baik itu dalam arti apa? Tips nya. Kalian liat. Software apa sih yang dia pakai. Tanya aja. Gak apa-apa. Karena bagi gue. Setiap tuner itu harus. Masih tau gitu loh. Namanya orang mau beli produk lo. Produk remap lo yang. Yang gak bisa lo liat fisiknya. Masa lo gak boleh tau sih. Apapun. Menurut gue itu. Itu sesuatu yang boleh di kasih tau gitu loh. Oke. Supaya orang itu ngerti gitu loh. Dan. Kalian juga harus liat. Data mobil asli disimpen gak. Oke. Berarti. Kalau misalnya kita liat. Dari si tunernya nih. Iya. Yang pertama paling crucial itu adalah. Software yang dipakai apa. Software yang dipakai apa. Oke. Terus yang kedua adalah. Data mobil. Data mobil. Memang kalau gak disimpen kenapa? Udah di remap. Ya sewaktu-waktu lo mau standarin. Misalnya contoh. Di remap itu kan jadi lebih agresif. Gitu kan. Kadang misalnya. Contoh lah mobil lo dijual. Tapi itu orang sebenernya gak suka. Mobil yang terlalu jengat-jengat gitu kan. Dia maunya mobil yang biasa. Yang hanya smooth aja gitu kan. Ya itu kan harus bisa dibalikin dong. Gitu lo. Oh jadi. Salah satu kelebihan remap ini. Lo bisa kembalikan keadaan. Seperti factory pabrik gitu lah ya. Betul. Oke. Nah. Udah gitu. Lo liat dulu. Seabis dia remap. Mereka melakukan data logging gak. Karena data logging ini sangat penting. Jadi data logging ini bisa ngeliat. Kinerja mesin lo. Bang penyem payungnya bang. Hujan dong bang. Oh hujan. Lanjut nih. Ya lanjut ya. Oke. Bisa aja lo dia. Oke. Jadi gini. Data logging. Data logging. Ya gunanya data logging itu. Supaya kita bisa liat. Parameter yang si Cuner. Lakukan. Lakukan. Sudah sesuai belum dengan targetnya dia. Tapi kan itu orang awam gak tau kan. Iya. Parameternya dari mana kan dia gak tau kan. Yang terpenting adalah. Lo harus cek juga. Secara fisik. Bunyi mesin lo ada knocking gak. Mobil lo berebet gak di bawahnya. Gitu. Nah. Abis itu juga. Menurut gue. Faktor yang penting adalah. Fuel consumption sih. Kalau fuel consumption lo. Turun drastis. Katakanlah turun. Range nya 5 kilo. Per liter. Menurut gue itu udah gila. Itu udah gak make sense. Bagi gue. Kecuali mobil lo emang buat balap. Beda cerita. Gitu. Nah. Jadi. Data logging itu memang sangat diperlukan. Karena. Tanpa data logging itu. Si tuner pun sendiri. Dia gak akan tau. Sebenernya tuningnya udah bagus atau enggak. Jadi bagi gue kalau. Seorang tuner gak melakukan data logging. Itu kesalahan besar. Karena. Gak bisa. Lo semata-mata main naik-naikin. Udah pasti enak. Gak mungkin. Kita harus liat juga. By data. Bagus gak. Gitu loh. Kayaknya udah gak hujan ya. Mirimis-mirimis dikit. Dikit lah. Gak apa-apa biar seksi. Oke. Berarti tadi nih. Poin pertama adalah. Tunernya. Gitu kan. Betul. Walaupun. Kalau gue sih. Ngedengernya tuh kayak. Itu kayaknya rada-rada susah juga ya. Ya pasti. Data logging. Dan segala macem. Dan. Sorry nih. Gue nanya nih. Misalnya gue customer lo nih misalnya. Apakah wajar gitu. Gue menanyakan. Eh bro. Sorry nih. Lo pake software apa ya. Itu wajar gak sih gue nanya. Gue takutnya kan. Itu kan dapur gue bro. Baru kurang wajar. Kan kita gak nanya. Cara settingnya gimana. Diapain. Berarti kalau kita nanya. Bro. Cara settingnya gimana. Itu baru kurang wajar. Ya itu. Tunernya gak bakal ngasih tau dong. Iya bener juga. Iya kan. Bener bener bener. Oke. Terus yang tadi kedua. Kita harus ngecek data logging apa segala macem. Susah kan ya. Berarti paling simpelnya itu. Ya kita rasain dari mobilnya. Sebenernya gini sih. Kita lihat. Dari tunernya. Attitude tunernya. Kalau dia berinisiatif langsung dia datalog. Setelah dia remap. Menurut gue itu. Hal yang sangat baik. Bukan. Bro. Masalahnya gini. Gue gak ngerti datalog itu apa. Sama kan. Gue juga gak ngerti kan. Itu dia maksud gue. Nah datalog itu. Lalu ngomongin datalog nih. Gue gak ngerti. Datalog itu apa gitu. Yang gue tau tuh. Konsumsi bahan bakar ya. Gue tau lah gitu kan. Nah datalog ini apa gitu. Kalau misalnya kita. Sebagai orang awam gitu kan. Iya iya. Ya masa kita. Bro datalognya mana bro. Itu. Bener sih. Bener 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 bener. Jadi. Paling kalau misalnya kita bisa rasain. Dari segi mobilnya ya. Segi mobil. Ngelitik apa enggak. Ngempos apa enggak. Ngempos apa enggak. Berbeda gak sih. Sebelum dan sudah di remap gitu. Oke. Mungkin dari time juga. Bisa dilihat. Time 0 ke 100. Dan yang paling krusial itu. Berarti dari ini ya. Apa namanya. Full consumption ya. Fuel consumption. Iya. Bensinnya ya. Bensin. Harusnya kalau di remap. Dalam keadaan standar itu. Dia harusnya lebih irit atau lebih boros. Balik lagi sebenarnya tergantung cara bawa. Cara berkendara. Cuman. Kalau lebih irit. Ya bagus. Berarti di remapnya bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya lebih boros pun. Ya wajarnya. Turun 2 atau 3 kilo sih. Masih wajar. Oke. Itu yang pertama. Lihat dari tunernya. Simple ya. Itu sama kayak tips. Kalau misalnya kalian modifikasi mobil. Yang pertama adalah. Cari tahu dulu. Kalian modifikasi dimana. Gitu loh. Terpercaya apa enggak nih. Intinya sih seperti itu tuh. Sama. Yang kedua apa lagi nih. Ada tips apa lagi nih. Tips kedua. Eh. Lebih ke apa ya. Mungkin ke perawatan mobil kali ya. Sebelum di remap tuh gini loh. Jangan. Jangan lu bawa mobil yang. Udah nggak enak. Karena nggak pernah di maintenance. Dan berharap setelah di remap langsung enak. Paham nggak tuh. Lu nyindir gua apa gimana nih. Gua nggak nyindir. Cuman. Cuman gini. Cuman gini. Gua. Gua pernah bawa triton kesini kan gak. Iya. Itu udah sama banget sih. Iya. Itu nggak boleh ya harusnya. Iya. Tapi kan kita. Melakukan rejuvenation. Kepada mobil tersebut kan. Iya. Maksudnya sebenernya kalau. Pada hal umum. Sebaiknya jangan seperti itu ya. Sebaiknya jangan seperti itu. Karena ginilah. Namanya. Mobil kan. Mesin itu mechanical. Iya. Namanya nggak pernah dirawat. Banyak rak. Gimana mau expect enak. Gitu loh. Hahaha. Mau lu. Mau lu tuning. Mau lu tuning sampai. Istilahnya sampai. Berjam-jam pun nggak. Kan ada hasil yang signifikan gitu loh. Oh intinya. Sebelum lu mau remap. Sebelum lu mau remap mobil nih. Tune up dulu. Iya kan. Ganti olis. Gala macem. Pastikan mobil kalian memang dalam kondisi prima gitu kan. Disarankan seperti itu ya. Iya. Disarankan seperti itu. Oke. Terus. Itu kedua berarti. Kondisi mobil. Sebisa mungkin adalah kondisi se fit mungkin. Iya. Semaksimal mungkin. Oke. Itu ada dua tips. Terus apa lagi. Nah tadi udah ada dua poin. Yang pertama tunernya. Iya. Ya sama lah. Yang kedua kondisi mobil. Sebaiknya sebelum di remap. Sebelum di tuning. Harus dimaksimalkan dulu. Ganti oli. Servis rutin segala macam. Blablabla. Ini elf? Udah sih kurang lebih. Sama paling. Ya. Kecocokan dengan si individunya aja. Atau si tokonya tersebut. Itu berarti balik ke poin nomor satu. Balik ke poin nomor satu. Berarti. Ada dua tips. Kalau kalian mau remap gitu kan. Karena? Ya overall pas sih. Udah semua. Udah semua kan? Iya. Kita bahas. Ya poin nomor satu itu mencakup banyak lah. Poin nomor satu itu punya. 20 anak poin. 20 anak poin. 20 anak poin. Udah kayak ujian anak sekolah ya. SI. SI. Soalnya cuma 5. Jawabannya 2 lembar. Ya kurang lebih sih seperti itu. Nah. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini kalau ada di remap. Perlu ada perawatan khusus gak sih? Perawatan khusus sih sebenernya gak ada. Karena gini loh. Kalau gue pribadi. Gue melakukan remap itu. Dengan. Sesuai. Batas-batasan dari. Si mesin tersebut gitu loh. Nah batasannya itu dari mana ya? Gue research dulu gitu loh. Ya ya. Dalam artian lu tidak melampaui. Ibaratnya gini. Mobil. Keluar dari bengkel itu. Keluar dari showroom. Keluar dari pabrik. Itu sudah dibatasin oleh. Developernya nih. Ya. Ini sebenernya bisa nih. Anggep ya angka. Misalnya bisa 1 sampai 10. Sama dia. Kalau 1 sampai 10. Durasinya pasti. Ibaratnya mobilnya akan lebih. Lebih gak aman. Ya. Makanya di lock misalnya contoh di 6. Ya. Nah remap ini sebenernya ngebuka nih. Yang sudah di lock-lock oleh. Si. Si pabrikan. Pabrikan gitu. Nah cuman. Tiap tuner itu berbeda-beda. Ada yang dia cuman open lock di angka 7. Ya. Ada yang berani buka sampai 10. Ya. Tapi itu dengan ketentuan. Risikonya. Masing-masing. Masing-masing. Gitu. Nah makanya. Kenapa tadi harus balik lagi ke nomor 1. Jangan sampai gini. Lu remap mobil nih. Lu udah datang ke bengkel. Lu remap. Lu cobain mobilnya. Wah jadi enak banget ya kan. Seminggu pake. Bar. Dan gini loh. Bubar. Penting gak sih mana? Iya. Pentingnya poin yang gua tadi bahas. Soal tuner tersebut gini loh. Jangan lu menjadikan. Stigma remap itu sama. Dimana misalnya contoh nih. Lu remap jebol sekali. Dan lu bakal mikir besok-besoknya. Ah gua remap jebol. Remap jebol. Padahal beda. Berarti bukan remap yang salah. Tuner yang salah. Ya bener. Ini cuma kayak tadi. Dari pabrik udah dibatasin 6. Misalnya ya. Nah itu maksimal di sepuluh. Nah. Kalau misalnya lu secara pribadi. Memang lu juga udah punya batasan sendiri ya. Punya batasan sendiri. Itu pun pasti dengan research sendiri. Research sendiri. Nah pertanyaan gua. Ini. Ini agak gua agak sedikit nyentil ke stage performance nih. Boleh. Kalau misalnya orang-orang remap nih. Misalnya disini. Terus tiba-tiba amit-amit mobilnya jebol. Tanpa ada penambahan apapun. Dalam artian ya ini cuma remap to. Nah itu konsekuensinya. Ada ininya gak sih? Ada garansinya gak sih? Dari stage sendiri. Eh. Pasti adalah. Cuman tetep gini loh. Eh. Namanya hal seperti itu. Ya kita cari tau dulu. Pasti ketauan kok. Ya karena ecu juga punya. Black box ya di dalam. Kita bisa tau kok. Maksudnya ada data loginnya ya. Iya. Ini pernah ngapain, pernah ngapain. Kita tau kok. Iya. Nah ini let's say. Memang bener-bener udah cuma remap. Disini di stage. Abis itu dipake. Pernah kejadian gini. Eh. Ada mobil brio. Eh. Kita remap. Emang minta agresif sekali. Kita bilang memang ada resiko gitu loh. Eh. Waktu itu kebetulan rocker armnya kena. Tapi dalam waktu 2 atau 3 hari itu kita ganti sih. Oh maksudnya dari stage sendiri pun juga. Kita pasti akan. Kita juga ada kebijakan lah. Ada kebijakan sendiri. Gak semata-mata lu jual udah gitu. Enggak lah. Pasti kita bantu juga. Kalo dari cerita lu tadi nih. Berarti. Gua bisa request dong. Misalnya. Lu opennya misalnya nih. Orang rata-rata lu opennya 8. Bro. Gua mau remap dong. Tapi lu open sampe 9 atau 10 point. Ya bisa. Dengan resiko? Dengan resiko ya. Ya. Yang lumayan tinggi. Dan gini loh. Gua gak menjanjikan semuanya akan gua ganti gitu loh. Oh ngerti. Ngerti. Ada poin-poin yang. Karena gua udah pahit. Gimana ya. Gua udah warning di depan. Bahwa. Ada resikonya lu bro. Yes. Ngerti. Kalau sudah kan. Jadi sebenernya kalo misalnya remap. Ditanya ada garansi apa enggak. Sebenernya. Tergantung dari tempatnya sendiri. Nah kalo di stage sendiri. Dia punya garansi sendiri. Yang biasanya nanti akan diobrolkan ya ketika. Ya udah remap. Lu maunya kayak gimana. Ya. Kayak gitu. Karena balik lagi. Modifikasi itu. Ya pertama lu mau modifikasi. Lu harus. Pertama lu harus surhat dulu. Sama orang yang mau modifikasi. Entah tunernya. Entah builder. Entah apa segala macem. Nanti disitu akan ketemu tuh. Obrolan-obrolan. Ini loh. Lu ada resiko seperti ini. Ada resiko seperti ini. Dan itu nanti akan dibahas. Di awal pertemuan pastinya. Yang penting kalo. Mau. Modifikasi. Saran gua sih. Banyak nanya juga gak apa-apa gitu loh. Oh ya bener dong. Karena. Kalo lu gak nanya lu juga gak tau. Betul. Daripada lu suka tau. Nyari-nyari di google gak jelas. Iya bener. Daripada. Ya. Lebih baik nanya. Jangan sampe lu gak tau. Tapi lu suka tau. Sampe akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan. Assalamualaikum. Kan gitu kan jadi gak seru. Oke. Bro Niko thank you so much buat waktunya. Kita abis hujan-hujanan. Semoga gak masuk angin kita ya. Dekat stage. Apaan? Gak masuk angin kita. Gak apa-apalah daripada masuk Holy Wing. Enak karena masuk Holy Wing. Hahaha. Itu tadi obrolan kita tentang remap dan segitarnya segala macem. Thank you for. Thank you buat Ebi Santoso. Owner dari Ningning yang sedang mengganggu. Shooting kita kali ini. Thank you juga buat Niko dari Stack Performance. Sukses selalu. Sukses. Kalo kalian mau remap. Ini menjadi salah satu opsi buat kalian. Kalian bisa datang ke Stack Performance. Ada kontaknya di bawah sini. Seperti biasa curhat aja dulu. Gak usah takut. Gak usah nanti gue nanya-nanya bayar gini. Gak usah takut kok. Rata-rata sekarang nih yang gue tau nih. Semua penyedia barang, penyedia jasa itu. Mereka pasti open untuk curhat lah ibaratnya. Iya. Lu mau kayak gimana, lu mau kayak gimana. Biar nanti disesuaikan. Bagaimana kita jual service kok. Betul banget. Dan ada satu surprise lagi. Oke. Honda City baru gue masukin disini. Dan ada sesuatu yang kita bikin kolaborasi antara Stack Performance dan HSRW. Pokoknya tungguin aja. Tungguin aja. Sesuatu yang spesial untuk Honda City kesayangan kita yang belum punya nama. Hahaha. Oke. Komen kali ya. Boleh, silahkan komentar.